Sekitar 1.200 anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera menggelar aksi unjuk rasa di kantor biaya Cukai Samarinda. Mereka menuntut kegiatan bongkar muat ekspor di luar kawasan pabean dihentikan dan meminta pelaksanaan kegiatan ekspor sesuai peraturan perundang-undangan. Para pendemo yang bergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera ini sebelumnya melakukan long march dengan beberapa jalan kaki menuju kantor biaya Cukai Samarinda. Setibanya di lokasi mereka beroperasi secara bergantian dan membentangkan sepanduk yang bertulisan sejumlah tuntutan. Dan salah satunya meminta kegiatan ekspor dikembalikan ke kawasan pabean yaitu Muara Berau. Dalam aksinya ini, masa meminta dilakukan pertemuan atau mediasi dengan kepala kantor biaya Cukai Samarinda agar dapat menggambulkan tuntutan mereka.